Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Termasuk bagi deretan selebriti yang punya agama berbeda dengan orang tua mereka. Bahkan, deretan artis muwalaf berikut memiliki orang tua pendeta. Siapa saja artis muwalaf yang orang tuanya pendeta? Meski mengimbulkan perdebatan dan pertentangan, tapi terbukti bahwa persoalan agama dan kelepianan tak bisa dipaksakan, bahkan oleh orang tua yang taat agama sekalipun. Deretan artis berikut memilih menjadi muwalaf meski orang tua mereka adalah seorang pendeta. Lantas siapa saja artis muwalaf yang punya orang tua pendeta? 1. Angel Lelga 1. Angel Lelga Sudah menjadi seorang muwalaf. Keputusannya masuk Islam tersebut sempat mendapat penolakan dari keluarganya. Pasalnya di keluarga Angel ada yang menjadi pendeta perlu waktu 10 tahun baginya untuk membuat keluarganya menerima keputusannya memeluk Islam. Meski awalnya ada pertentangan. Angel terus mencoba memberikan pandangan yang baik soal Islam kepada keluarganya. Angel ingin agama yang dikulupnya saat ini bisa dilihat baik oleh keluarganya dengan perjuangannya yang cukup sulit. Kini Angel bahagia ia mengambut ini keluarganya bahkan ikut merayakan lebaran dengan mendatangi kediamannya bahkan kata Angel ini juga ikut rekod mempersiapkan lebaran meski kuya merayakannya. 2. Astrid Kuya Astrid Kuya sudah meyakini Islam sejak masih kuliah. Saat akan menikah dengan Uya Kuya tidak mudah bagi Astrid untuk masuk Islam karena kedua orang tuanya adalah pendeta, bahkan pernikahannya sempat ditentang. Namun karena imannya tak goyah dan doanya tak pernah putus keluarganya lulu. Keluarga aku itu semuanya non-muslim jadi mama papa itu pendeta sebelum menikah sama Uya Kuya kan dia muslim jadi aku harus pindah kerang Astrid dalam sebuah hentai hidup itu. Akibat pertentangan itu, dia sempat bercerita mukungannya dibuang oleh sang mama papa Astrid terus salat dan berdoa sampai suatu saat membawanya mulai mengukakan pintu Uya Kuya untuk menikah dengan Uya Kuya dan berpindah agama. Pasangan bergaya fashion mahal ini pun akhirnya menikah pada tanggal 17 Mei tahun 2013. Pada awal pernikahan sikap sang ibu agak berjarak kini Astrid dan Uya serta keluarga besar sudah kompak dan erat. Astrid Margareta pun mengganti namanya menjadi Astrid Hairunisa. 3. Caca Frederica Artis cantik Caca Frederica ternyata dibesarkan dalam dua ajaran agama dia rupanya mempelajari agama Islam dan Kristen sejak kecil. Karena kakeknya adalah seorang pendeta kebetulan keluarga aku kan dari background dua agama yang berbeda jadi kakek dari papa itu pendeta yang dari mama itu Islamnya kuat banget. Jadi aku belajar dua agama memang aku sedang pelajari, begitu kata artis cantik itu Caca yang kala itu masih berusia 9 tahun merasakan kebunungan hidup di tengah-tengah keluarga yang berbeda keyakinan. Pada akhirnya Caca pun terdorong mencari tahu lebih dalam tentang agama bahkan ia mulai mencari beberapa referensi yang membahas tentang agama hingga akhirnya setiap pun memiliki sebuah kuku yang membahas tentang Injil, Al-Quran, dan Sains. Dari situlah Caca menemukan perbedaan tentang Islam dan agama lainnya. Ia pun kemudian memutuskan mantap menjadi hualaf dan mengenakan hijab. Itulah tiga artis mualaf yang punya orang tua pendeta oleh Farah Nabilah Selasa, tanggal 25 Mei 2021 pukul 19.00 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.